Intro Sebelum masuk ke video seputar sepak pula ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui berita update lainnya Pemain Timnas Indonesia siap tempur dalam kualifikasi Bela Dunia 2022 Zona Asia yang berlangsung di Uni Emirates Arab pada Juni 2021 mendatang Insya Allah kami akan berikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia Sebanyak 28 pemain Timnas Indonesia akan menjalani 3 laga terakhir grup G kualifikasi Bela Dunia 2022 Yang seluruhnya dipusatkan di Uni Emirat Arab Squad Garuda nantinya akan melawan Thailand pada 3 Juni Lalu Vietnam 7 Juni dan Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021 Sebelum itu Tim Asuhan pelatih Sintayong akan menghadapi 2 laga uji coba di Uni Emirat Arab Yaitu menghadapi Afghanistan pada 25 Mei dan Oman pada 29 Mei Timnas Indonesia dijatuhkan terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang ke Dubai pada Senin dini hari pekan depan Dari total 28 pemain yang diikutkan ke Uni Emirat Arab, 23 pemain berangkat dari Jakarta Sementara 5 lainnya yaitu Erkan Bagot, Asnawiman Kualam, Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ryuji Utomo Bertolak dari negara tempat mereka membela klub masing-masing Untuk menambah semangat Timnas Indonesia Ketung PSSI Muhammad Iriawan Memberikan motivasi kepada para pemain di salah satu hotel di Jakarta Iriawan juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 14.42 Hijriah pada para pemain dan staff Timnas Semoga Timnas Indonesia meraih hasil terbaik di pertandingan nanti Kemudian atas nama pribadi dan PSSI saya mengucapkan Selamat Idul Fitri Serta mohon maaf lahir dan batin Kalian sebentar lagi berangkat ke Uni Emirat Arab Dan untuk itu harus menjaga kesehatan, selalu fokus, disiplin, dan bekerja keras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya